Lalu bagaimana situasi terkini dari unjuk rasa mendukung Palestina? Kami ajak anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Hijul Akbar yang berada di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Hijul, bagaimana situasi terkini dari sana? Bentuk solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Aksi 11.10 saat ini yang digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Untuk situasi terkini ini masih ramai, di mana para peserta dari unjuk rasa membela Palestina ini masih berada di lokasi, melakukan orasi dan juga menyampaikan sejumlah beberapa yang disampaikan dari para demonstran yang sudah dimulai sejak pukul 13.00 siang hari tadi. Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan kepada Kedutaan dari Amerika Serikat sejauh ini. Kami mengutip salah satunya, di mana mereka mengecam tindakan Amerika Serikat yang mendukung agresi militer dari Israel ke jalur Gaza, di mana mereka mengatakan, mereka menilai bahwa AS ini mendukung secara moral dan juga memberikan dukungan secara militer, karena telah mengirimkan kapal-kapal induknya ke Laut Mediatirinian untuk mendukung agresi militer Israel di jalur Gaza yang mereka menyampaikan tututan ini pada aksi demonstrasi siang hari ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tadi sempat mereka ingin bertemu dengan pihak dari Kedutaan dari Amerika Serikat untuk Indonesia, namun sejauh ini mereka tidak diperbolehkan masuk untuk melakukan audiensi, hanya menyampaikan surat tutusan saja kepada pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat, meskipun sejauh ini mereka terus berorasi meminta audiensi dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ada di antaranya beberapa tututan juga yang disampaikan oleh para demonstran aksi 11-10 di depan Kedutaan Amerika Serikat. Selain dari tadi mengecam dari tindakan Amerika Serikat yang mendukung Israel, ia juga meminta pemerintah Indonesia ini untuk mendukung secara proaktif kemerdekaan Palestina karena mereka yang datang untuk melakukan ujuk rasa di sini, ini menilai bahwa Israel sudah melanggar beberapa konferensi internasional, melanggar hukum internasional dan melakukan tindak di luar kemanusiaan terhadap penduduk dari Palestina dan juga menduduki tanah Palestina. Nah, mereka ini meminta pemerintah Indonesia untuk proaktif mendukung kemerdekaan dari Palestina, mendorongnya di PBB untuk nantinya, mereka ingin pemerintah Indonesia untuk mendorong kemerdekaan dari Palestina. Nah, untuk saat ini memang sejak siang tadi pukul 13.00 hingga sore hari ini, ini masyarakat peserta aksi ini semakin banyak, di mana memang tadi di estimasi ini sekitar seribu orang yang datang untuk melakukan aksi, namun sejauh ini kami perkirakan ini lebih dari seribu orang. Namun dari pihak kepolisian, ini hanya melakukan penjagaan saja, tidak ada penutupan jalan di mana, kalau kami lihat dari jalan Ridwan Rais menuju Medan Merdeka Selatan ini cukup tersendat karena adanya aksi ini, namun tidak ada penutupan jalan sejauh ini. Kami kembalikan ke studio.